hai 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 teman-teman saya bimbi dari aku handmade kali ini mau share tutorial super easy lock cabin ini dia penampakannya hasil akhirnya 48,5 dikali 66 inci ini cocok sekali untuk pemula karena layoutnya enggak ada yang dimatchingin kecuali sambungan tiap blok jadi teman-teman lihat ya penyusunannya tuh benar-benar untuk pemula jadi menyenangkan sebelum kita mulai yuk mampir ke toko kami di tokopedia.com nama tokonya Apu Handmade tersedia produk-produk handmade yang cantik dan fungsional untuk dipakai sehari-hari seperti tas celemek kocerut dan lainnya teman-teman bisa beli untuk diri sendiri atau sebagai kado kita lanjut dalam proyek ini kita pakai suntan color series dari balibatik iki detail untuk pembelian saya taruh di description box nah color series yang ini terdari 12 warna-warna cantik warna-warnanya pas dijadikan quilt kayak warna-warna retro saya seneng segar dan cerah Hai ini adalah paket half-pack jadi teman-teman dapat 50 cm dikali lebar kain perwarna ya jadi ini cukup banyak Hai nah ini saya potong seukuran layer cake yaitu 10 inch bentuknya bujur sangkar satu warna ada empat bujur sangkar totalnya 48 squares Hai setelah itu ini cara kita potongnya pertama teman-teman potong dulu dua setengah inch kali 10 ya ini di bagian paling kiri setelah itu teman-teman putar potong lagi dua setengah inch dikali tujuh setengah lalu potong lagi dua setengah kali tujuh setengah potong lagi dua setengah kali lima dan sisanya lima kali lima inch nih saya kasih di sini ya bisa di screenshot ukurannya Hai bagi teman-teman yang nggak punya rotary matte yang ya itu alas potong yang bisa diputar pakai aja alas potong kecil yang bisa digeser ya Hai teman-teman juga bisa potong beberapa helai sekaligus nah ini 48 lembar square sudah saya potong sedemikian rupa Nah sekarang cara padu padannya kita mix warna yang di lapisan kedua ini warnanya sama ya jadi terus lapisan yang ketiga ini juga warnanya sama jadi di satu blok ada tiga warna warna yang lima kali lima inch lalu lapisan pertama lapisan kedua Hai kalau bisa temen-temen padu padan serata mungkin jadi warnanya enggak monoton tidak membosankan ya lalu kita sambung sekarang yang lima kali lima in sama potongan diatasnya seperti ini project ini kita pakai sepatu seperempat inch kalau yang enggak punya pakai sepatu biasa boleh yang penting ukuran kampuhnya konsisten agar nanti matching in hasil jahitannya oke ya Nah ini dia hasilnya teman-teman enggak usah backstitch di awal dan di akhir ya kalau bikin patchwork langsung aja jahit lanjutnya kita gabung yang potongan di sisi kirinya lapisan pertama nah seperti ini hasilnya kamu di belakang dibuka supaya enggak numpuk di satu sisi dan hasilnya bloknya nanti flat Oke setelah itu kita jahit lagi yang di dengan potongan yang di bagian atas ini dia hasilnya lanjut jahit potongan yang di sebelah kiri yang lapisan kedua ya Nah nanti akan ada kelebihan seperti ini nggak papa ya kampuhnya teman-teman buka Oke selesai DJ teman-teman setrika ya bagian belakang dulu kampunya dibuka habis itu bagian depan lalu pakai penggaris yang square kita square up dirapikan jadi matchingin garis yang di dalam dengan penggaris lalu bagian luarnya yang nggak matching kita potong nah ini ukurannya sekitar 9 inci kurang sedikit ya akan berbeda karena sesuai dengan ukuran kampuh teman-teman oke yang pasti semuanya disambung ulangi hal yang sama sehingga ini dia hasilnya sudah dirapikan di square up dan sudah disetrika jadi siap disambung karena saya punya 48 piece jadi saya susun 6 dikali 8 blok seperti ini 6 horizontal 8 vertikal lalu susunannya yang blok 5 inch itu kiri bawah kiri atas kiri bawah kiri atas yang dibawah kanan bawah kanan atas kanan bawah kanan atas begitu aja terus ya jadi nggak ada yang perlu dimatchingin kecuali ini bloknya dan teman-teman bisa jahit sebari-sebari selalu digabung seperti biasa mau di foto dulu juga boleh supaya nggak lupa susunannya tapi ini udah oke ya Nah setelah selesai ini dia hasilnya jadi udah jadi patchwork atasnya teman-teman tinggal tumpuk sisi baik ketemu dengan kain backing lalu dijahit keliling sisakan bukaan 10-15 cm lalu teman-teman balik link cara penyelesaian saya taruh di sini dan di di description box saya suka banget hasilnya warnanya juga ya padu padannya nah ini teman-teman cuma matchingin titik sambung antar blok ini 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 gitu terus lagi pemula selisihnya maksimum 3 mili ya jangan sampai lebih dari itu kelihatan banget miringnya dan teman-teman kan udah square up ukurannya sama semua jadi mestinya enggak melenceng terlalu jauh di cek lagi layout bloknya jangan sampai salah ya sebelum dijahit ini dia kain belakang saya belum matching banget ketahuan belum belanja kain oke teman-teman semoga manfaat yuk dukung kami dengan subscribe ke channel ini yang mau tanya silahkan komen jangan lupa like share dan tekan tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapat update tiap kali kami upload video terbaru oke teman-teman sehat-sehat selalu jangan lupa pakai masker karena polusi udara makin memburuk terima kasih